Hai Sobat, bertemu lagi bersama gue Rui, di Indonesia Raya Channel, channel pemula yang mencoba berkreasi. Semoga Sobat-Sobat semua, disehatkan selalu dan banyak rezeki, amin. Apa yang Sobat tahu tentang bulan Februari? Apakah hanya sekedar nama bulan Masehi atau hanya sekedar pelengkap bulan-bulan yang lainnya? Kali ini Rui akan membahas tentang fakta dan sejarah bulan Februari, yuk kita simak. Sebelum Rui lanjutkan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Februari oh Februari, satu-satunya bulan dalam setahun yang tidak memiliki satu bulan purnama. Bulan Februari dinamai menurut kata Romawi, Februm, yang berarti pemurnian. Karena tidak ada bulan di musim dingin, itu adalah salah satu bulan terakhir yang ditambahkan ke kalender Romawi. Meskipun kita semua tahu bahwa Februari adalah bulan terpendek, dulu hanya 23 hari, itu akan membuat sajaknya sedikit lebih sulit. Besiaplah untuk hari-hari istimewa yang menarik di bulan Februari yang telah disiapkan untukmu, Sobat. Juga, jika Sobat ingin tahu apa yang terjadi pada setiap hari dalam sejarah Februari, besiaplah untuk menyimak pembahasan ini. Tanggal 1 Februari, hari peringatan kebebasan dari perbudakan. Wali kota Richard Robert Wright SR, mendirikan hari libur untuk memperingati penandatanganan amandemen ke-13 oleh Abraham Lincoln, yang menghapus perbudakan. Selama futurama akurat, mereka masih akan merayakan hari kemerdekaan dalam seribu tahun. Dekorasi dengan hari permen dan hari kemerdekaan nasional jatuh pada tanggal 1 Februari. Selamat datang di hari pertama bulan terpendek tahun ini, hari ke-32 tahun ini telah tiba. Jika Sobat lahir pada hari ini, Sobat akan senang karena ada beberapa fakta luar biasa dan peristiwa bersejarah yang semuanya jatuh pada hari istimewa ini, seperti penemuan teknologi dan kemajuan besar dalam hak asasi manusia. Taukah Sobat bahwa pada hari ini di tahun 1951, ledakan bom atom pertama disiarkan di televisi, perangkat nuklir yang dijatuhkan di Frankman Flats, Nevada, menghasilkan cahaya yang menyilaukan. Peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 1 Februari dalam sejarah? Pada tahun 2017, anggota parlemen di Inggris memilih untuk memicu RUU Uni Eropa, Pasal 50, yang memberi pemerintah wewenang untuk mempersiapkan keluarnya negara itu dari Uni Eropa. Yayasan Biden didirikan oleh Joe Biden dan istrinya, Jill. Namun, pada April tahun 2019, Joe mengumumkan penutupan yayasan Biden untuk fokus pada kampanye kepresidenannya. Pada tahun 2013, House of Cards karya Kevin Spacey dirilis sebagai Netflix original. Pada tahun 2005, Undang-Undang Perkawinan Sipil disahkan, melegalkan pernikahan sesama jenis di Kanada. Pada tahun 2003, ketika pesawat ruang angkasa pertama yang dapat digunakan kembali, Space Shuttle Columbia, kembali ke bumi. Pesawat itu hancur, menewaskan semua tujuh kru astronot di dalamnya. Pada tahun 1982, Let Night with David Letterman memulai debutnya di NBC. Pada tahun 1972, kalkulator genggam ilmiah pertama, HP 35, dirilis dengan label harga $395 yang curam. Kembali pada tahun 1965, Martin Luther King Jr. dan 250 pengunjuk rasa lainnya ditahan. Martin Luther King Jr. dan 250 pemrotes ditangkap pada tanggal itu pada tahun 1965. Martin Luther King Jr. memimpin lebih dari 250 orang ke gedung pengadilan Dallas County pada hari itu untuk mendaftar sebagai bagian dari protes damai. Dia dan pengunjuk rasa lainnya ditangkap dan didakwa melakukan parade tanpa izin. Saat itu tahun 1951, untuk pertama kalinya, ledakan bom atom disiarkan di televisi. Pada tahun 1893, di West Orange, New Jersey. Thomas Edison menyelesaikan studio film pertama di dunia. Tanggal 1 Februari tahun 1788, Briggs dan Longstreet menerima paten untuk kapal uap pertama di Amerika Serikat. 1 Februari 1587, Mary Queen of Scots dijatuhi hukuman mati oleh sepupunya Ratu Elizabeth I. Ratu Elizabeth I mengambil waktu untuk memutuskan Mary, nasib Ratu Skotlandia karena dia melakukan pembunuhan wanita, dengan mengeluarkan surat perintah kematian. Fakta tentang tanggal 1 Februari Zodiac, dan batu kelahiran setiap orang yang lahir pada tanggal 1 Februari memiliki tanda Zodiac yang sama, Aquarius. Aquarius dikenal sebagai pemikir, dan begitu mereka memasuki dunia sobat, mereka akan dapat mengguncangnya. Amethyst adalah batu kelahiran untuk semua orang yang lahir di bulan Februari. Orang Yunani kuno percaya bahwa memakai amethyst melindungi pemakainya dari keracunan dan membantu menjaga pemakainya tetap sadar. Tanggal 2 Februari adalah hari khas surgawi, hari untuk merayakan semua hal yang manis, termasuk es krim, brownies, kue kering, dan makanan penutup berbahan dasar gelatin yang agak tidak biasa dengan nasi, marshmallow, dan buah. Mayoritas resep khas surgawi termasuk marshmallow atau bulu marshmallow, hari yang indah. Tanggal 2 Februari adalah hari main ukulele sedunia dan hari khas surgawi, hari ke-33 tahun itu telah tiba, kita sudah memasuki pertengahan tahun, tapi masih ada 332 hari lagi hingga akhir tahun 2022. Jika sobat mencari beberapa peristiwa besar, fakta, dan kejadian yang terjadi pada tanggal 2 Februari tidak perlu mencari lagi, kami membantu Anda, mulai dari masa kelam hingga peristiwa bersejarah yang mencerahkan masa depan kami. Taukah sobat bahwa London membuka toilet pembilasan umum pertama di dunia pada hari itu pada tahun 1852, saluran air itu terhubung dengan selokan yang dibuang langsung ke sungai Thames. Tanggal 2 Februari tahun 2019, di Tuna El Gebel, Cairo Selatan, Mesir, 40 mumi ditemukan dan digali, mumi diperkirakan berasal dari 323 sampai 30 sebelum masehi. Tanggal 2 Februari tahun 2009, musim 1 drag race Rupaul ditayangkan perdana di logo TV Bibi Zahara Bennett memenangkan kompetisi dan menerima hadiah uang tunai sebesar 20 ribu dolar. Tanggal 2 Februari tahun 2000, jaringan TV Oksigen membuat debut kabelnya. Tanggal 2 Februari tahun 1974, The Way We Were, milik Barbra Streisand berada di nomor 1 di Billboard 100, itu adalah hit nomor 1 pertama Barbra Streisand di Amerika Serikat, itu juga lagu nomor 1 di Billboard dan memenangkan Academy Award untuk lagu terbaik pada tahun 1974. Tanggal 2 Februari tahun 1952, Givenchy, label mode kelas atas, memulai debutnya di Paris untuk pertama kalinya, dengan Bettina Graziani sebagai model pertama. Tanggal 2 Februari tahun 1935, Leonardo Keller, penemu tes poligraf, melakukannya untuk pertama kalinya, sementara Keller telah menguji penemuannya, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya untuk membantu penyelidikan kriminal, berdasarkan bukti dari alat pendeteksi kebohongan, kedua tersangka yang diperiksa kemudian dinyatakan bersalah. Tanggal 2 Februari tahun 1928, banyak bisnis di Fall River, masa kuset, hancur oleh kebakaran grid Fall River, terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada yang terbunuh, 5 blok kota hancur total, kebakaran tersebut dianggap sebagai yang terburuk dalam sejarah Fall River. Tanggal 2 Februari tahun 1925, di Chicago, toko retail sears pertama dibuka, tanggal 2 Februari tahun 1913, terminal Grand Central New York City dibuka, tanggal 2 Februari tahun 1901, pemakaman Ratu Victoria diadakan di Kapel Set George di Castile Windsor, Inggris. Tanggal 2 Februari tahun 1852, toilet umum pertama di dunia dipasang di London, tanggal 2 Februari tahun 1709 setelah 52 bulan di sebuah pulau, Kapten William Dampierre menyelamatkan pelaut Inggris Alexander Selkirk, dan Neil Devoe terinspirasi untuk menulis Robinson Crusoe, setelah mendengar cerita Selkirk. Tanggal 2 Februari tahun 1956, tampaknya kita hidup di zaman kritikus cerdik yang menyesali kenyataan bahwa tidak ada karya yang layak dikritik. Tanggal 3 Februari dikenal sebagai, Hari Matinya Musik. Kematian musik pada hari itu di tahun 1959, sebuah tragedi musik terjadi, Buddy Holly, Richie Valens, dan The Big Bopper meninggal dalam kecelakaan pesawat pada hari itu. Golden Retraver Day dan The Day The Music Died sama-sama diperingati pada tanggal 3 Februari, kita telah mencapai hari ke-34 tahun, selamat sudah sampai sejauh ini di tahun 2022, masih ada 331 hari menuju tahun baru. Tanggal 3 Februari adalah hari yang penuh dengan fakta dan peristiwa sejarah mulai dari rekor dunia hingga perang, teknologi, dan televisi, ada banyak hal menarik yang terjadi di hari yang indah ini. Taukah sobat, bahwa Swiss membuka pabrik keju komersial pertama di dunia pada hari ini pada tahun 1815, kemudian, produksi skala besar menemukan kesuksesan nyata di Amerika Serikat. Tanggal 3 Februari tahun 2021, Inggris mencapai tonggak penting dengan mengimunisasi 10 juta orang terhadap COVID-19. Tanggal 3 Februari tahun 2011, Luke Hemmings, anggota 5 Seconds of Summer, telah merilis video YouTube pertamanya. Video itu membawakan lagu Mike Posner, Please Don't Go. Tanggal 3 Februari tahun 1986, Paus dan Bunda Teresa bertemu di Calcutta, di mana mereka berdua memberi makan orang sakit. Tanggal 3 Februari tahun 1972, Badai Salju selama seminggu melanda Iran, menewaskan 4.000 jiwa, menjadikannya Badai Salju paling mematikan dalam sejarah. Tanggal 3 Februari tahun 1966, dari KPK Naveral, Florida, satelit cuaca pertama, SA-1, diluncurkan ke orbit. Tanggal 3 Februari tahun 1959, Buddy Holly, seorang musisi rock and roll, meninggal dalam kecelakaan pesawat di dekat Clear Lake, Iowa. Tanggal 3 Februari tahun 1947, suhu turun menjadi minus 81,4 derajat Fahrenheit di Snack, Yukon, Kanada, membuat rekor baru untuk suhu terdingin yang pernah tercatat di Amerika Utara. Tanggal 3 Februari tahun 1945, di Amerika Serikat, Walt Disney merilis tiga cabaleros. Tanggal 3 Februari tahun 1931, gempa Hawkes Bay adalah bencana alam paling mematikan di Selandia baru dalam sejarah. Tanggal 3 Februari tahun 1882, gajah sirkus yang terkenal di dunia jumbo dibeli oleh PT Barnum. Tanggal 3 Februari tahun 1815, Swiss mendirikan pabrik keju komersial pertama di dunia. Tanggal 3 Februari tahun 1690, koloni Masa Kuset mengeluarkan uang kertas pertama di Amerika. Tanggal 4 Februari, hari terima kasih pada tukang pos, asal usul hari ini tidak diketahui, tetapi tukang pos menyukainya. Mereka membawakan sobat surat sobat dan membawa paket sobat, jadi pergilah dan tunjukkan rasa terima kasih sobat kepada pembawa surat sobat. Homet Subday dan Thanks the Mail Monday sama-sama diperingati pada tanggal 4 Februari, hari ke-35 tahun ini telah tiba, masih ada 330 hari sampai akhir tahun. Temukan beberapa fakta menarik tentang hari ini dengan melihat peristiwa berikut, yang mencakup beberapa penemuan teknologi dan peristiwa sejarah yang luar biasa. Taukah sobat bahwa matahari, bulan, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus semuanya sejajar pada hari ini pada tahun 1962, untuk melengkapi semua ini, ada gerhana matahari total. Tanggal 4 Februari tahun 2013, pemerintah Perancis melegalkan wanita Paris untuk memakai celana. Tanggal 4 Februari tahun 2004, Mark Zuckerberg adalah pencipta situs jejaring sosial Facebook. Tanggal 4 Februari tahun 1998, saat mengunjungi pejabat Uni Eropa di Brussel, Belgia, Bill Gates dilempar kue ke wajahnya. Tanggal 4 Februari tahun 1972, mantan senator AS Strom Thurmond mengirim memo rahasia kepada ajudan Presiden Richard Nixon yang merekomendasikan agar John Lennon dideportasi. Tanggal 4 Februari tahun 1962, matahari, bulan, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus semuanya berada dalam kesejajaran yang sempurna. Tanggal 4 Februari tahun 1957, untuk pertama kalinya, mesin ketik elektrik dijual di Syracuse, New York, USA. Tanggal 4 Februari tahun 1946, para Perintis Mormon pertama berangkat dari Nauvo, Illinois. Dalam perjalanan panjang ke Lembah Salt Lake, eksodus Mormon dari Illinois terjadi tidak lama setelah kematian Joseph Smith, pemimpin gereja orang-orang suci zaman akhir. Gereja dan para pemimpinnya mempraktekkan agama baru mereka dengan cara yang sangat tidak ortodoks dan memalukan pada saat itu. Setelah tetangga gereja menjadi semakin memusuhi mereka, mereka hampir diusir dari Illinois. Tanggal 4 Februari tahun 1938, Adolf Hitler mengangkat dirinya sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Tanggal 4 Februari tahun 1936, Dr. John J. Livingood melaporkan produksi radium sintetis pertama dalam bentuk alaminya. Radium adalah zat radioaktif pertama yang disintesis. Tanggal 4 Februari tahun 1932, Lake Klesit, New York, menjadi tuan rumah olimpiade musim dingin. Secara resmi, itu dikenal sebagai olimpiade musim dingin tiga. Tanggal 4 Februari tahun 1866, membaca Alkitab diduga menyembuhkan pemimpin agama Amerika Mary Baker dari cedera tulang belakang. Tanggal 4 Februari tahun 1859, Mesir menemukan kodeks Sinaiticus, salah satu salinan tertua dari Alkitab. 5 Februari, hari mandi bersama teman. Apakah sobat ingat hari-hari awal Facebook? Apakah sobat ingat menyukai setidaknya seribu halaman dengan judul seperti Mari kita buat besok hari tidur nasional? Inilah yang terjadi ketika sobat mengklik tombol suka pada sesuatu yang menurut sobat lucu. Hari ini adalah hari mandi bersama teman. Apakah sobat ingin memberitahu teman terbaik sobat? Tanggal 5 Februari diperingati sebagai hari Nutella sedunia dan hari mandi bersama teman. Rui ingin menyampaikan sambutan hangat pada hari ke-36 tahun ini. Tahun ini masih tersisa 329 hari. Di sini sobat akan menemukan fakta tentang tanggal 5 Februari serta peristiwa penting yang terjadi pada hari ini sepanjang sejarah. Sobat juga akan belajar tentang bahasa dan sastra, serta fakta tentang makanan dan minuman. Tahukah sobat bahwa bongkaan emas terbesar di dunia ditemukan pada hari ini pada tahun 1869, beratnya 3123 os, 97,14 kg, dan ditemukan di Moliagul, Victoria, Australia. Tanggal 5 Februari tahun 2014, Susan Wojiki, Wakil Presiden Google, diangkat sebagai CEO YouTube. Tanggal 5 Februari tahun 2013, di Inggris Raya, House of Commons menyetujui pernikahan sesama jenis. Tanggal 5 Februari tahun 2004, bencana kokling Teluk Morkem menewaskan 23 orang. Pada hari ini, sekitar pukul 21.30, sekelompok 35 pemetik kerang imigran China terjebak oleh pasang naik. Tanggal 5 Februari tahun 1988, di Inggris Raya, badan amal komik Relief mendirikan Red Nose Day, dan mengumpulkan 15 juta pound, 19 juta dolar. Tanggal 5 Februari tahun 1958, sebuah bom nuklir hilang di lepas pantai Georgia. Di Amerika Serikat, sebuah pesawat pengebom B-457 sedang dalam misi pelatihan di dekat pulau Taibe di lepas pantai Georgia. Di udara, pengebom bertabrakan dengan jet tempur F-86, dan pilot membuang bom untuk mencegahnya meledak saat pengebom melakukan pendaratan darurat. Ada banyak upaya untuk menemukan bom itu, tetapi belum ditemukan. Tanggal 5 Februari tahun 1953, penjatahan permen di Inggris berakhir pada akhir Perang Dunia II. Berita ini melegakan bagi banyak pecinta manis dan coklat, yang telah dibatasi sejak tanggal 26 Juli tahun 1942. Tanggal 5 Februari tahun 1924, setelah menjalani dua tahun dari enam tahun hukumannya, Mahatma Gandhi dibebaskan. Tanggal 5 Februari tahun 1922, Readers Diges, Majalah Keluarga Minat Umum, pertama kali diterbitkan, Tanggal 5 Februari tahun 1870, di Akademi Musik Philadelphia, film pertama diperlihatkan kepada penonton teater. Tanggal 5 Februari tahun 1869, nugget emas terbesar di dunia ditemukan. Nugget emas terbesar di dunia ditemukan pada tanggal ini pada tahun 1869. Job Deason dan Richard Otz menemukannya di Moliagul, Victoria, Australia, dan beratnya 214 pound, 97,14 kilogram. Tanggal 5 Februari tahun 1631, Roger Williams, pendiri Rhode Island, tiba di koloni Teluk Massachusetts dari Inggris untuk bekerja sebagai pendeta di sebuah gereja Boston. Tanggal 5 Februari tahun 1597, karena dianggap terlalu berbahaya bagi kehidupan Jepang, pemerintah mengeksekusi sekelompok orang Kristen Katolik Jepang, dikenal sebagai 26 martir. Tanggal 6 Februari adalah hari Bebek Kuno, hari untuk menghormati pecundang politik. Setiap politisi yang masa jabatannya akan berakhir karena mereka tidak dipilih kembali atau memilih untuk tidak mencalonkan diri kembali, dan Anda pikir itu adalah hari bertema unggas. Tanggal 6 Februari dikenal sebagai hari Yogurt Beku dan hari Bebek Kuno. Halo, dan selamat datang di hari ke-37 tahun ini, kami sedang melewati tahun, tetapi masih ada 328 hari sampai tahun baru. Jika ini adalah hari ulang tahun sobat, atau sobat hanya ingin mempelajari segala sesuatu yang perlu diketahui tentang tanggal 6 Februari Rui memiliki beberapa yang terbaik yang akan sobat temukan, dari penemuan yang mengubah hidup hingga catatan lingkungan, ada sesuatu untuk semua orang. Tahukah sobat bahwa William Painter menerima patent untuk pembuka botol tertutup pada hari ini pada tahun 1894, selama karirnya, Painter menerima lebih dari 80 patent. Tanggal 6 Februari tahun 2020, kematian resmi terkait COVID-19 pertama terjadi di Amerika Serikat. Itu terjadi di Santa Clara County, California, ketika seorang wanita meninggal di rumah. Tanggal 6 Februari tahun 2019, menurut Science Mac, lebah madu dapat menggunakan warna untuk membantu mereka melakukan aritematika sederhana. Kemampuan ini hanya terlihat pada beberapa vertebrata non-manusia, termasuk primata, burung bio abu-abu Afrika, dan merpati. Tanggal 6 Februari tahun 2018, SpaceX Elon Musk meluncurkan Falcon Heavy, roket paling kuat di dunia. Tanggal 6 Februari tahun 2005, sitkom animasi, American Dead, tayang perdana di Fox untuk pertama kalinya. Tanggal 6 Februari tahun 1933, di Omyakon, Rusia, suhu turun hingga minus 90 derajat Fahrenheit, membuat rekor Asia, dan selama badai di samudera Pasifik, gelombang laut setinggi 111 kaki, 34 meter, tercatat. Tanggal 6 Februari tahun 1918, wanita di atas usia 30 di Inggris diberikan hak untuk memilih. Tanggal 6 Februari tahun 1894, pembuka botol tertutup dipatenkan oleh William Painter. Tanggal 6 Februari tahun 1788, masa kuset adalah negara bagian ke-6 yang bergabung dengan Persatuan Amerika Serikat. Tanggal 7 Februari adalah hari kirim kartu ke teman nasional, dikatakan sebagai hari libur yang dibuat sepenuhnya oleh perusahaan kartu ucapan. Luangkan waktu hari ini untuk menunjukkan kepada teman-teman sobat betapa sobat peduli, kirimi mereka kartu ucapan. Sobat-sobat, selamat datang di hari ke-38 tahun ini, ada 327 hari tersisa dalam setahun. Setiap hari memiliki arti khusus bagi seseorang. Tetapi jika hari ini penting bagi sobat, sobat harus melihat peristiwa yang terjadi pada hari ini sepanjang sejarah. Tahukah sobat bahwa film panjang kedua Walt Disney, Pinocchio, dirilis di New York City pada hari ini di tahun 1940. Film ini dinominasikan untuk dua Academy Award, Best Original Song dan Best Original Score. Tanggal 7 Februari tahun 2019 keracunan alkohol merenggut nyawa 144 orang di negara bagian utara Handan Utar Pradesh di India. 42 orang meninggal dengan cepat setelah mengkonsumsi minuman ilegal, dan lebih banyak orang dirawat di rumah sakit setempat pada hari-hari berikutnya. Tanggal 7 Februari tahun 2019, juga, menurut penelitian fosil kanguru, mereka mungkin telah belajar melompat lebih dari 20 juta tahun yang lalu. Tanggal 7 Februari tahun 2018, buah jeruk ditemukan berasal jutaan tahun yang lalu di Himalaya. Menurut penelitian terhadap 60 buah jeruk yang berbeda, perubahan iklim telah menciptakan lingkungan yang ideal bagi jeruk untuk pepergian ke bagian lain dunia. Tanggal 7 Februari tahun 1985, New York. New York menjadi lagu resmi kota tersebut. Wali kota Edcoch sangat menyukai versi lagu Frank Sinatra yang terkenal sehingga ia menjadikannya sebagai lagu kebangsaan resmi kota tersebut. Lagu ini pertama kali dibawakan oleh Lisa Minelli dalam film 1977 New York, New York. Tanggal 7 Februari tahun 1984, David Vetter, seorang anak laki-laki yang lahir tanpa sistem kekebalan, meninggalkan isolasi gelembungnya untuk pertama kalinya pada usia 12 tahun dan menyentuh ibunya untuk pertama kalinya. Tanggal 7 Februari tahun 1974, Grenada memperoleh kemerdekaan dari Inggris setelah lebih dari 300 tahun pemerintahan kolonial. Grenada secara bertahap bekerja menuju kemerdekaan, sebuah gerakan yang memperoleh daya tarik pada 1950-an. Ketika akhirnya terjadi, ia memilih untuk tetap berada dalam persemakmuran dan mempertahankan Ratu Elizabeth II sebagai ratu negara yang baru. Perdana Menteri pertama Grenada adalah Eric Gehry, yang memainkan peran penting dalam memimpin negara itu menuju kemerdekaan. Tanggal 7 Februari tahun 1964, ketika The Beatles tiba di New York, Beatlemania pecah di Amerika Serikat, panam penerbangan 101 dari London, Inggris, ditumpangi oleh John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, dan George Harrison. Tanggal 7 Februari tahun 1961, karir akting Jane Fonda dimulai di NBC dengan judul String of Bats. Tanggal 7 Februari tahun 1943, The New York Times melaporkan pesan pemerintah yang menyatakan bahwa sepatu akan dijata di Amerika Serikat. Penjatahan akan dimulai pada tanggal 9 Februari sebagai akibat dari kekurangan kulit dan karet. Untuk membeli sepasang sepatu baru di Amerika Serikat, sobat memerlukan kupon khusus, dan sobat hanya bisa mendapatkan tiga kupon per tahun. Tanggal 7 Februari tahun 1845, seorang pria mabuk menghancurkan fas harta karun kaca yang berasal dari antara 1 dan 25 Masei. William Lloyd memecahkan Portland Fase, dan dia diberi dua pilihan, membayar tiga pound, 373 pound dalam uang hari ini, atau masuk penjara selama dua bulan, dia ditangkap tetapi dibebaskan segera setelah seseorang yang tidak disebutkan namanya membayar dendanya. Tanggal 7 Februari tahun 1795, amandemen ke-11 konstitusi Amerika Serikat telah diratifikasi, kemampuan individu untuk menuntut negara bagian di pengadilan federal dibatasi oleh amandemen ke-11. Hari terbang layang-layang jatuh pada tanggal 8 Februari. Ikuti saran dari ayah Mary Poppins yang terobsesi dengan pekerjaan dan pergilah menerbangkan layang-layang. Bagaimana lagi sobat bisa menikmati angin? Tanggal 8 Februari adalah hari pramuka nasional, serta hari menerbangkan layang-layang. Kita sekarang berada di hari ke-39 dari 365, dengan 326 hari tersisa dalam setahun. Tanggal 8 Februari penuh dengan teater, film, dan acara musik bersejarah. Jika hari ini adalah hari ulang tahun sobat, sobat akan menghargai fakta dan peristiwa yang terjadi pada hari ini. Tahukah sobat bahwa Planet of the Eps, tayang perdana di New York City pada hari ini di tahun 1968. Sejak dirilis, film ini telah menimbulkan pertanyaan abadi tentang kemanusiaan. Tanggal 8 Februari tahun 2013, Badai Salju kategori 3 menyebabkan kekacauan di Amerika Serikat dan Kanada. Badai Salju menewaskan 18 orang, membatalkan banyak penerbangan, dan menyebabkan 700 ribu orang kehilangan aliran listrik. Tanggal 8 Februari tahun 1999, di Amerika Utara, Mario Party dirilis untuk Nintendo 64. Itu adalah angsuran pertama dalam seri Mario Party, dan diikuti pada tanggal 24 Januari tahun 2000, oleh Mario Party 2. Tanggal 8 Februari tahun 1994, dalam keadaan marah, aktor Amerika Jack Nicholson menghancurkan kaca depan mobil orang lain dengan tongkat golf. Ledakan itu menelan biaya 500 ribu dolar, yang ia gunakan untuk menyelesaikan dengan korban dan menghindari penuntutan. Tanggal 8 Februari tahun 1992, I'm Too Sexy, oleh Wright Said Fred mencapai nomor 1 di US Hot 100 Chats. Tanggal 8 Februari tahun 1974, awak Skeleb IV kembali ke bumi. Mereka kembali ke bumi setelah menghabiskan 84 hari di luar angkasa, menjadikan mereka crew terakhir yang mengunjungi stasiun luar angkasa Skeleb American. Tanggal 8 Februari tahun 1968, Planet of the Eps dirilis di bioskop New York City. Tanggal 8 Februari tahun 1960, Ratu Elizabeth II menyatakan bahwa keluarga kerajaan akan dikenal sebagai Winsource, dan keturunannya akan dikenal sebagai Mountbatten Winsource. Tanggal 8 Februari tahun 1950, Jerman Timur mendirikan dinas keamanan negara yang terkenal, disingkat stasi. Tanggal 8 Februari tahun 1926, Walt Disney Studios didirikan setelah dikenal sebagai Disney Brothers Cartoon Studio. Tanggal 8 Februari tahun 1924, Nevada adalah negara bagian pertama di Amerika Serikat yang melakukan eksekusi negara bagian. Gijon, seorang warga negara China, adalah orang pertama yang dieksekusi di Amerika Serikat menggunakan gas mematikan. Tanggal 8 Februari tahun 1855, di Devon, Inggris, jejak kaki misterius seperti kuku ditemukan membentang hingga 100 mil, 160 kilometer. Salju, jejak kaki itu dianggap sebagai jejak setan. Tanggal 8 Februari tahun 1622, Raja James pertama dari Inggris membubarkan Parlemen Inggris menyusul ketidaksepakatan atas pernikahan putranya Charles dengan Putri Maria dari Spanyol. Tanggal 9 Februari adalah peingatan hari membaca di bak mandi dan hari pizza. Apalagi yang bisa Rui katakan, seseorang di atas sana peduli dengan kita, majulah dan nikmati kemewahan pizza yang sederhana. Para dewa telah mengandugerahkan kepada kita hari libur untuk menghormati makanan yang paling lezat itu. Temukan semua yang perlu diketahui tentang tanggal 9 Februari dengan peristiwa sejarah dan fakta menyenangkan kami, seperti kelahiran dan kematian, dan mengapa tanggal ini penting dalam sejarah. Taukah sobat bahwa MS Hershey mendirikan Hershey's Chocolate Company pada hari ini di tahun 1894? Tanggal 9 Februari tahun 2021, sidang pemaksulan kedua terhadap Donald Trump telah dimulai. Pada tanggal 13 Januari, Dewan Perwakilan Rakyat memaksulkan mantan Presiden AS karena menghasut pemberontakan setelah ia kalah dalam pemilihan Presiden. Terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas senator memilih untuk memaksulkan Trump, mayoritas 2 per 3 yang diperlukan tidak tercapai, dan dia dibebaskan. Tanggal 9 Februari tahun 1997, The Simpsons menayangkan episode ke-167, menjadikannya serial animasi terlama dalam sejarah televisi. Episode tersebut berjudul, The Ichi, Scratchy, and Pochi Show, dan merupakan episode ke-8 dari musim 14. Pochi diperkenalkan ke The Ichi dan Scratchy Show di episode khusus ini untuk membuat pemirsa tetap tertarik. Tanggal 9 Februari tahun 1995, Irina Privalova mencetak rekor dunia baru dalam lari 50 meter dalam ruangan putri dengan waktu 5,96 detik. Pada hari yang sama, ia memecahkan rekor dunia untuk lari 60 meter dalam 6,92 detik. Tanggal 9 Februari tahun 1989, 5 patung Firaun ditemukan di Kuil Luxor. Penggalian berlangsung hingga tanggal 20 April tahun 1989, ketika potongan terakhir ditemukan di kedalaman 4,5 meter. Patung-patung itu dibuat sekitar tahun 1470 sebelum masehi. Tanggal 9 Februari tahun 1986, komet Halley terakhir terlihat oleh manusia. Itu hanya membuat satu orbit mengelilingi bumi setiap 75 hingga 76 tahun. Pada tanggal 26 Juli tahun 2061, komet Halley diperkirakan akan melewati bumi sekali lagi. Tanggal 9 Februari tahun 1964, The Beatles membuat penampilan pertama mereka di Ed Sullivan Show, yang menarik 73,7 juta penonton. Sebuah rekor, tanggal 9 Februari tahun 1943, selama Perang Dunia II, Presiden Franklin D. Roosevelt mengeluarkan perintah yang mengamanatkan 48 jam kerja seminggu untuk meningkatkan produksi. Tanggal 9 Februari tahun 1942, waktu musim panas dimulai di Amerika Serikat, saat itu dikenal sebagai waktu perang, dan Presiden Roosevelt mengusulkannya sebagai cara untuk menghemat energi. Tanggal 9 Februari tahun 1934, suhu minus 15 derajat Fahrenheit yang mengerikan tercatat di Central Park New York City, membuat rekor suhu rendah baru. Tanggal 9 Februari tahun 1894, perusahaan coklat Hershey didirikan di Lancaster, Pennsylvania, oleh Milton S. Hershey. Tanggal 9 Februari tahun 1886, Presiden Grover Cleveland mengumumkan darurat militer di Seattle sebagai tanggapan atas kerusuhan anti-China. Tanggal 9 Februari tahun 1870, Presiden Ulysses S. Grant mengesahkan pembentukan National Weather Service of the United States, NWS, tanggung jawab untuk NWS diberikan kepada sekretaris perang karena militer adalah pilihan yang paling dapat diandalkan untuk melakukan pengamatan yang cepat, akurat, dan konsisten. Tanggal 10 Februari diperingati sebagai hari brownies krim keju dan hari payung. Sebagai lanjutan dari perayaan angin, mari kita angkat kacamata kita ke hujan deras yang membuat tinggal di dalam rumah menjadi pilihan yang jauh lebih baik sepanjang tahun ini. Halo dan selamat datang di hari ke-41 tahun ini, kami setengah jalan tahun dan hanya 4 hari lagi dari hari Valentine. Hari ini dipenuhi dengan peristiwa perang masa lalu yang mengubah jalannya sejarah. Semua ini dan lebih banyak lagi dapat ditemukan di fakta dan acara kami untuk tanggal 10 Februari. Tahukah sobat bahwa pada hari ini di tahun 1996, superkomputer IBM, Deep Blue, mengalahkan juara catur Gary Kasparov. Ini adalah pertama kalinya komputer mengalahkan juara catur dunia. Tanggal 10 Februari tahun 2021, gara-gara pandemi COVID-19, karnaval di Rio de Janeiro berhasil, dibatalkan. Festival karnaval pertama Rio berlangsung pada tahun 1723, karnaval Rio adalah acara tahunan yang dimulai pada hari Jumat sebelum Prapaskah dan berakhir pada hari Rabu. Tanggal 10 Februari tahun 2008, Amy Wynhouse membawa pulang 5 Grammy Award di Grammy Award ke-50. Penyanyi sol Inggris itu tidak dapat hadir meskipun memenangkan banyak penghargaan, termasuk satu untuk lagunya, Rehab, yang menceritakan tentang perjuangannya sendiri. Tanggal 10 Februari tahun 1996, untuk pertama kalinya, sebuah komputer mengalahkan pemain catur juara dunia Gary Kasparov, pertempuran yang berlangsung selama 3 jam itu dimenangkan oleh komputer IBM yang dikenal dengan Deep Blue. Tanggal 10 Februari tahun 1964, HMAS Melbourne dan HMAS Voyager, dua kapal perang Australia, bertabrakan di lepas pantai New South Wales. Tanggal 10 Februari tahun 1954, Presiden Eisenhower turun tangan untuk memperingatkan Amerika Serikat agar tidak campur tangan di Vietnam. Peringatan itu muncul setelah tambahan 385 juta dolar dalam bantuan militer ke Vietnam disahkan, di atas 400 juta dolar yang telah diberikan. Tanggal 10 Februari tahun 1940, Tom & Jerry membuat debut televisi mereka. Tom & Jerry membuat penampilan pertama mereka di OTD pada tahun 1940. Duo ini pertama kali terlihat dalam animasi pendek berjudul Push Gets Debut. Tanggal 10 Februari tahun 1940, juga pada hari ini, In The Mood, Glenn Miller memulai debutnya di nomor 1 dan bertahan di sana selama 12 minggu. Tanggal 10 Februari tahun 1933, Hitler menyampaikan pidato pertamanya sebagai kanselir, menjelaskan alasan mengapa kekuatan Nazi harus berkuasa. Tanggal 10 Februari tahun 1916, semburan sumur minyak terbesar dalam sejarah meletus seribu kaki ke udara dekat Tampico, Meksiko. Tanggal 10 Februari tahun 1863, Alanson Crané dari Virginia menerima paten pemadam api pertama di Amerika Serikat. Tanggal 10 Februari tahun 1720, Edmond Halley ditunjuk sebagai astronomer royal kedua Greenwich Observatory. Tanggal 10 Februari tahun 1535, 12 anak baptis telanjang diarak di Amsterdam. Anak baptis adalah seorang Kristen yang percaya bahwa pembaptisan harus ditunda. Ketika mereka siap untuk mengakui iman mereka, penundaan akan berakhir. Oke sobat, Rui rasa pembahasan yang sangat menarik ini, Rui cukupkan sampai di sini. Dan nantikan untuk part yang kedua, karena pembahasan kita masih banyak. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan channel ini. Jangan lupa like dan subscribe, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi untuk selalu menemani gabut kalian. Jika ada saran dan kritik, silakan sobat tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!